Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Coach Anwar di channel Sales & Marketing. Kesempatan ini saya ingin melanjutkan sesi kedua dari komunikasi. Setelah kita tahu sifat dasar dari rekan kita, atasan kita, anak buah kita atau customer kita yang merah, kuning, hijau, dan biru, maka beberapa sifat atau beberapa perilaku yang mudah kita kenali. Yang pertama, tentang orientasi waktu. Si Merah punya orientasi waktu sekarang. Apapun yang menjadi fokus dari si Merah adalah kerjakan sekarang. Nah, sedangkan si kuning itu punya orientasi waktu masa depan. Jadi si kuning akan senang bercerita tentang cita-cita. Atau customer kita akan senang jika dikasih tahu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan si hijau, orientasinya adalah masa kini. Masa kini adalah seperti hari ini. Ada pagi hari sampai sore hari. Jadi bedanya dengan sekarang adalah titik, tapi kalau masa kini adalah periode tertentu. Jadi si hijau orientasinya masa kini. Sedangkan si biru selalu berorientasi masa lalu. Jadi kalau dilihat di gambar ini, maka si Merah orientasi waktunya sekarang, si kuning masa depan, dan hijau masa kini, sedangkan si biru masa lalu. Kemudian, kalau saya ketemu customer, ini pengalaman saya. Kalau saya ketemu customer, dan saya tahu customernya kuning, produk kosmetik ini, saya akan menawarkan produk kosmetik ini kepada customer saya yang warnanya kuning. Maka saya akan menyampaikan begini. Jadi Mba Ida, kalau Mba Ida menggunakan produk saya ini, dipakai, dioles, di pipi setiap hari, jangan lupa, maka nanti, minggu depan, bulan depan, pipi Mba Ida kincelong. Mba Ida, maka dengan menyampaikan nanti, pipinya mulus, pipinya kinclong, Mba Ida saya jamin pasti beli. Nah, sekarang bedanya, kalau kita ketemu customer biru untuk produk yang sama, maka saya akan menyampaikan kepada Mbak Tuti. Mbak Tuti adalah customer saya biru. Untuk produk yang sama, saya menggunakan kata-kata yang berbeda sedikit. Perhatikan baik-baik. Mbak Tuti, kalau Mbak Tuti menggunakan produk saya ini, dioleskan di pipi setiap hari, jangan lupa. Maka, pipi Mbak Tuti akan kincelong. Karena Bu Edy, Bu Ida, dan Bu Rahma sudah pakai. Nah, dengan menyampaikan bahwa orang lain sudah memakai produk ini, maka Mbak Tuti akan langsung mau membeli. Karena Mbak Tuti orientasinya masa lalu. Atau buktikan bahwa produk Anda memang berkasiat. Kita akan ketemu di sesi yang berikutnya, tentang bagaimana mengenali customer kita yang merah, kuning, hijau, ataupun biru. Jika Anda senang dengan penjelasan saya ini, silahkan subscribe atau share kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih, sampai berjumpa.